Hai salam warga YouTube kali ini kita akan membuat sepanduk menggunakan Corel draw untuk menyambut rahmat marhaban ya Ramadan nanti semua file ada di deskripsi kita langsung saja menuju pada tutorialnya Oke langkah pertama seperti biasa kita buat dulu di sini file ke nanti kita akan buat dokumen baru file new lalu kita setting ukurannya 400 mm dengan 100 mm dengan ukuran 1 berbanding 4 nanti sekalanya bisa disesuaikan ya karena kita membuat dengan faktor jadi tidak masalah dengan ukuran diperbesar atau diperkecil Oke setelah itu teman-teman silahkan klik dua kali di retangle tool setelah itu kita masukkan bahannya nanti saya sudah sediakan bahan-bahannya jadi rekan-rekan silahkan tonton dulu video ini supaya lebih jelas ya Oke kita drag ke dalam Corel draw nya setelah didrag kita pisahkan dulu ada eh masih PNG juga ada palet warna dan juga ada lentera ya supaya terkesan ke Arab Arabik lah seperti itu oke tekan tombol G untuk membuat gradasi dengan interactive tool kita pilih disini warnanya menjadi warna hijau dan pilih kembali disini warna putih kita ganti menjadi warna hitam oke kalau sudah kita ganti untuk arahnya ya menjadi radial dan kita tekan Reserve hingga warna hijau ada di tengah ya dan warna merah warna hitam ada di pinggir Oke seperti ini selanjutnya yang lentera ini kita rubah menjadi faktor caranya quick trace lalu ada detail logo ya teman-teman bisa dilihat disana tunggu beberapa saat tinggal oke saja ini menjadi dua gambar yang awal kita hapus saja karena itu bitmap ya sekarang sudah punya faktornya disini kita sesuaikan dulu untuk ukurannya ukurannya bisa disesuaikan dengan didrag atau diganti seperti saya Oke seperti ini kalau sudah teman-teman kita ganti warnanya menjadi warna putih supaya kontrasnya Oke kita drag ke kiri Oke kalau sudah sekarang kita menuju ke masjidnya atau perubah menjadi faktor caranya senter line crash atau download line crash boleh pilih detail logo Reduce bitmap tunggu beberapa saat hingga backgroundnya kita pilih dulu specific color Oke dan backgroundnya menjadi hilang ya Iya seperti ini kita buang gambar bitmapnya kita tarik ke atas di sesuaikan saja disini kita eh simpan di tengah ya jadi seolah kita akan gunakan menjadi puter atau background juga tapi tidak terlalu besar Oke seperti ini sesuaikan dulu kalau sudah rekan-rekan dirasa sudah ada di tengah kita ganti menjadi warna putih kita gunakan transparent tool opacity nya atau ketebalannya kita rubah menjadi 15 seperti ini Oke sekarang kita potong masjid dan background di belakang gunakan intersect ya diseleksi keduanya otomatis seperti ini dan kita bisa melihat gambar yang yang pas pada ukuran persegi panjang sekarang kita buat retangle tool membuat puter ini kita nanti akan gunakan untuk sosial media atau sponsor jika diperlukan kita buat dua buah saja seperti itu di dragnya kita bisa menggunakan klik kanan klik kanan klik kanan klik kan kita gunakan eyedropper eyedropper ini berfungsi untuk mencuri warna ya seperti ini kita tekan G untuk membuat gradasi ya rekan-rekan tekan G saja oke Oke seperti ini ya dan yang ini juga kita ganti warnanya menjadi warna coklat otomatis gradasinya menjadi bertingkat ya dan lakukan hal yang sama kalau rekan-rekan ingin gradasinya zigzag ya tinggal diklik saja dua kali pada garisnya dan kita bisa mengganti warnanya secara berselang ya coklat kuning coklat kuning seperti ini Oke kita ganti warnanya menjadi warna coklat klik dulu lalu tekan eyedropper atau tanda pisau iya seperti itu lakukan hal yang sama teman-teman silahkan disimak oke dirasa sudah kita ratakan untuk gradasinya semuanya punya space tidak terlalu menyempit dan melebar diusahakan semuanya merata iya seperti ini oke kalau sudah rekan-rekan silahkan eh dihilangkan diklik kanan saja untuk outline nya kita turunkan ke bawah yang ini juga sama tinggal diklik kanan ya pada tanda X supaya outline nya hilang ya oke sekarang kita masukkan bahan-bahannya disini saya akan memasukkan teksnya dulu untuk marhabannya ramadhan secara default teman-teman bisa diganti nanti sesuai kebutuhan dan perlu diketahui tidak hanya untuk ramadhan tapi untuk isromira jenah hal bihala juga bisa ya masih dalam satu konsep kita berubah menjadi rata tengah dan ini ganti ukurannya yang lebih besar seperti ini kita ganti fontnya nanti fontnya admin sudah sediakan di deskripsi silahkan di download saja ya linknya sudah ada oke seperti ini tinggal ganti saja menjadi Regina script ya title case iya seperti itu eh admin rasa untuk tulisan tidak terlalu sulit tinggal diganti saja sesuai dengan kebutuhan silahkan teman-teman di simak mungkin tidak perlu dijelaskan ya supaya lebih fokus juga ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai oke sepertinya sudah rapi sekarang tinggal ganti warnanya kita bisa menggunakan disini untuk marhaban ya Ramadan kita gunakan edit lalu copy properties kita ambil filenya saja ya oke kita klik pada warna gradasnya sudah kita buat dan yang ini kita duplikat dulu dan nanti kita akan disesuaikan ya kita grup kita naikkan ke atas Iya Oke untuk selamat menaikkan ibadah kita puasanya kita ganti menjadi warna putih nanti oke yang ini kita naikkan jangan terlalu mendekat pada kita putar oke kita ganti menjadi warna putih sekarang untuk lentera nya kita drag ke kanan dan diklik kanan juga supaya terduplikat Iya seperti ini kita simpan di tengah dan untuk ini kita ganti menjadi warna putih ya Iya kita bisa melakukan di tekan G untuk eh gradasi ya supaya tidak terlalu polos hadirin yang berbahagia ya sudah kita hilangkan outline nya semuanya yang terakhir sekarang tinggal kita masukkan untuk sosial media disini saya sudah sediakan dari beberapa sosial media yang familiar ya ada Facebook ada wa ada Instagram juga ada nomor telepon tinggal dipastikan saja disini barangkali rekan-rekan ada sponsor dan lain-lain boleh diganti di puter ya atau untuk banner digital juga bisa digunakan sebagai bahan promosi Oke yang ini kita duplikat dan ganti menjadi warna hitam kita turunkan ke bawah dengan kontrol back down ya seperti ini kita geser saja supaya ada terlihat efek dari 3d atau efek bayangan boleh oke oke sekarang sudah kontras semua tulisan sudah bisa dilihat juga sama kita duplikat ya nah seperti itu kita ganti menjadi warna hitam dan turunkan dengan kontrol back down ya ya tinggal yang ini juga sama kita duplikat dengan kita turunkan beri warna hitam dan turunkan menjadi kebawah kontrol back down ya seperti itu oke inilah desain dari rumah tutorial cara pembuatannya Terima kasih sudah berkunjung jangan lupa di subscribe supaya bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan di-share juga semuanya gratis tidak untuk diperjual belikan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih salam rumah tutorial